Halo semuanya, selamat datang di podcast Binal Bincang Bareng Anak Law Episode hari ini bakal ditemenin sama gue, Minar, dan temen gue, Kiki Dan selama beberapa menit ke depan, kita bakal ngomongin tentang profesi hakim nih temen-temen law seeker Yes, bener banget Sebelumnya, Niki, gue pengen tanya deh sama lo Lo, kalau udah lulus, lo pengen jadi apa? Jujur ya, kalau gue pengen banget jadi lawyer, lawyer-lawyer ibu kota yang kerjanya di gedung-gedung Jakarta gitu, Kiki Sebenernya ya, kalau gue masih dalam proses pencarian gitu sih, Nar Karena menurut gue banyak banget pekerjaan yang menarik di bidang-bidang hukum nih Kayak jadi lawyer gue suka, jadi hakim keliatannya juga asik Terus jadi jaksa juga seru gitu, jadi gue tuh masih ngeliat-ngeliat, Nar Emang iya sih, Kiki, bener pekerjaan di bidang hukum tuh menarik-menarik banget Tapi, 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 sebenernya lo tau gak sih bedanya? Pekerjaan sama profesi Kalau itu sih gue belum tau, Nar Mungkin boleh tolong dijelasin gitu gak sih? Oke nih, jadi gini ya, Kiki, dan teman-teman losikers semua, kalau pekerjaan itu luas banget Dia tuh bisa di bidang apapun, karena pekerjaan itu salah satu cara orang untuk mencari nafkah Tapi, kalau profesi itu gak ada di semua bidang, Kiki Profesi itu membutuhkan keterampilan, pengetahuan, pendidikan khusus, bukan cuma fisik-fisik doang Bisa dibilang profesi adalah pekerjaan, tapi pekerjaan tuh bukan profesi Contohnya, kalau profesi itu ada di bidang hukum, dokter di bidang medis, guru dan dosen di bidang pendidikan, dan masih banyak yang lainnya Nah, secara khusus, kita nih sekarang bakal bahas tentang profesi di bidang hukum khususnya hakim Oke, paham gue, Nar, sekarang tentang bedanya Nah, ngomong-ngomong tentang hakim nih, gue mau nanya deh, emang selain mengadili perkara ya, Nar Hakim itu ngapain aja sih sampai butuh keahlian khusus untuk melakukan pekerjaannya, apa sih spesialnya? Sebenarnya tuh profesi hakim itu profesi pengemban hukum praktis Dimana tugas utamanya ya emang untuk memutus perkara, Kiki Nah, tapi untuk memutus perkara itu gak sembarangan orang bisa, Kiki Butuh pengetahuan dan keterampilan lebih supaya menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak yang ada Oke, iya bener, setuju gue Keadilan itu emang abstrak banget ya, dan emang butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menafsirkannya Setuju, setuju, bener-bener-bener Abis itu Niki, nih gue trivia aja ya, kalau lo pernah denger-denger Pernah gak denger-denger istilah hakim itu officium nobile? Oh, pas banget Gue baru inget kalau kemarin sempet baca-baca artikel tentang hakim sebagai profesi officium nobile Tapi kayaknya kita perlu jelasin deh, Nar, mengenai officium nobile itu apa sih? Bener, setuju banget, siapa tau temen-temen lawseeker yang nonton ini belum ada tau kan arti officium nobile itu apa Coba kasih paham, Ki Oke, jadi sepemahaman gue ya temen-temen lawseekers Kalau hakim sebagai profesi officium nobile itu artinya profesi hakim adalah pekerjaan yang dilakukan secara profesional Dan bersifat luhur dan mulia Jadi, sebagai seorang hakim harus menjunjung tinggi sifat yang mulia dalam menjalankan profesinya Wah, mantep bener Nah, berat juga ya Ki jadi hakim Tadi kan lo sempet bilang nih, soal profesional, luhur, mulia Gue masih bingung deh, kayak ketiga-tiganya tuh masih abstrak banget gak sih? Apa sih yang dimaksud dengan ketiga hal itu? Oke, biar gak abstrak nih, mungkin kita harus jelasin satu per satu ya Kita mulai dulu dari profesional mungkin ya, Nar ya Nah, untuk jawabannya sebenernya gue pernah dapet insight dari salah satu narasumber kita juga nih, Nar Yang pastinya capable banget untuk menjawab pertanyaan ini Yaitu Bapak Raidman Situ Morang yang saat ini menjabat sebagai ketua pengadilan negeri Larantuka Kalau menurut beliau, yang dimaksud dengan profesional itu berarti menjalankan profesi sesuai dengan etika Menggunakan ilmu hukum yang dimilikinya sebagaimana seharusnya Dan bertanggung jawab untuk menciptakan rasa keadilan Widih, widih, mantep loh sampai riset ke hakim ya Kita sih sebenernya Maksudnya tuh supaya biar dapet pemahaman yang lebih mendalam ya di prakteknya Bener-bener Oke, selanjutnya nih kan ada sebutan profesi yang luhur Yang berarti titik berat profesi hakim ini berada pada unsur pengabdiannya kepada masyarakat Jadi, lebih ke profesi hakim sebagai suatu pelayanan kepada masyarakat Dan motivasi utamanya gak semata-mata untuk keuntungan diri sendiri, teman-teman dan Minar Setuju, setuju Poin ini gue setuju banget sih Karena motivasi hakim tuh emang seharusnya melayani masyarakat Ya kan? Buat teman-teman losikers juga Kayak pantesan kayak gue pernah denger ya Katanya tuh hakim tuh harus mau ditempatin dimana aja di seluruh Indonesia Kayak wow banget gak sih? Yes, bener banget sih, Nar Untuk itu kita perlu banget apresiasi para hakim penjaga keadilan di seluruh Indonesia ya gak sih? Yes, aplos dulu gak sih? Yes, yes, bener-bener-bener-bener Oke Nah, terakhir Yang belum gue jelasin itu adalah mulia Sifat mulia Yang pada intinya artinya hakim tuh gak boleh keliru dalam memutus suatu perkara Selain itu, mereka juga jadi figur panutan yang harus kudu musti wajib banget memiliki perilaku yang baik Dan menjalankan tugas dan profesinya dengan sangat hati-hati untuk menjaga kemuliaannya Kayak gitu sih kurang lebih teman-teman losikers dan Minar juga Hmm, emang keren banget ya jadi hakim Pantesan hakim tuh kalau di pengadilan dibilangnya yang mulia Karena emang profesinya yang harus dimuliakan gitu Terus gue juga jadi kepikiran satu bahasa asing juga sih Use kurya no fit Hakim tuh, artinya hakim tuh orang yang mengerti hukum Jadi kepikiran juga deh gimana ya caranya Supaya setiap hakim itu melakukan tugasnya dengan profesional, luhur, dan mulia Kayak yang tadi kita udah bahas Oke, jadi gini Nar dan teman-teman losikers Ada yang namanya kode etik hakim yang tertuang di surat keputusan bersama ketua MA dan ketua KY Pada tahun 2009 ya Nah, di dalam situ diatur mengenai tata cara hakim dalam bertindak Baik di dalam maupun di luar persidangan Dan di dalam kode etik hakim itu ada beberapa aturan perilaku yang dimiliki oleh seorang hakim Nih, kalau gue sebutin ada 10 poin ya teman-teman dan Minar Yang pertama itu berpilaku adil, terus jujur, arif, dan bijaksana Mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, nyunjung tinggi harga diri Berdisiplin tinggi, berpilaku rendah hati, dan bersikap profesional Intinya di peraturan bersama itu diatur tentang implementasinya Bahkan diatur juga larangan-larangan dari ke 10 poin yang tadi udah gue sebutin Plus juga sanksinya, kayak gitu Sadis, 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 sadis Gue liat-liat lo udah paham banget nih Ki, soal kode etik hakim dari A sampai Z Udah cocok lah ya Ki, jadi dipanggil jadi yang mulia ya gak sih teman-teman lawseekers Ya namanya juga masih masa pencarian ya Nar Kan emang harus paham tentang profesi-profesi yang ada nih Terutama profesi hukum Kayak ya buat mahasiswa-mahasiswa hukum kayak gue gini Bener, kayak kita ya Terus Ki, sebenernya gue masih agak bingung-bingung dikit sih Kayak keberadaan kode etik nih sebenernya penting gak sih? Atau justru malah enggak? Kalau soal ini sih Nar, kayaknya bakal lebih afdo kalau yang jawab tuh dari hakimnya langsung Gue pernah ngobrol sama salah satu hakim yaitu Bapak Hakim Purwanto Yang saat ini menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya Nar Yang mana kalau menurut beliau, kode etik itu harus dinyung tinggi oleh para hakim Jadi para hakim tuh udah pada dikasih pengetahuan tentang kode etik Sejak mulai pendidikan hakim Terus sehingga dalam melaksanakan tugasnya nih Nar Seorang hakim harus memperhatikan kode etik yang ada gitu Nah, kalau dari Pak Reitman, Pak Reitman si Tumorang Bisa kita dengerin langsung nih pendapatnya Pak Reitman Boleh, boleh kita dengerin yuk Jadi kode etik itu menurut saya sebagai satu alat ukur Atau sebagai satu indikator untuk menilai apakah sudah bekerja Atau sudah melakukan profesinya dengan baik Wih, itu ya tadi ya dari Pak Reitman ya Sekarang gue paham sih, sebenarnya kode etik tuh penting banget ya Buat ngukur profesionalitas hakim itu sendiri Apakah dia emang udah ngelakuin tugasnya dengan baik atau belum Sama sih, kayak kita juga, kayak mahasiswa ibarat kata ya harus belajar Supaya jadi mahasiswa yang pintar gitu Nah, jadi kan tadi udah ada nih istilah Oficium Nobile Udah ada juga kode etiknya Kira-kira siapa sih yang bakal menegakkan kode etik itu Supaya Oficium Nobile ini bakal tercapai Percuma juga gak sih, kayak bagus-bagus dibuat Tapi ternyata gak ditegakin juga Jangan salah dulu ya Nar Dan teman-teman law seekers Kode etik yang dari tadi kita omongin itu Penerapannya di pribadi para hakim Diawasin sama dua lembaga Yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung Bersama dengan Komisi Yudisial Jadinya sembarangan Oke, oke berarti kode etik itu gak sekadar dibuat aja ya Tapi emang bener-bener ditegakkan Dan pelaksanaannya juga diawasin oleh MA dan KY Terus Ki, kalau misalnya ada hakim yang langgar kode etik Konsekuensinya apa ya? Kalau mengenai pelanggaran kode etik ini ya Nar Sanksinya itu macam-macam bentuknya Kalau yang diatur dalam peraturan bersama MA dan KY Sanksinya itu ada tiga jenis Yang pertama sanksi ringan, sedang, dan berat Kalau untuk penentuannya itu ditentuin berdasarkan jenis pelanggarannya Nar Nah, kalau sanksi yang ringan itu bisa berupa teguran baik lisan maupun tertulis Kalau yang sanksi yang sedang dapat berupa penundaan kenangitkan pangkat Dan bisa dimutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah gitu Nah, dan untuk sanksi beratnya itu Nar Dapat berupa penurunan pangkat yang lebih rendah selama beberapa tahun Dan bahkan diberhentikan dari jabatan hakim Jadi beneran gak main-main gitu Mengenai profesi hakim dan penegakan kode etiknya Nice banget Ki jawabannya, bener-bener Dari tadi nih kita ngoceh-ngoceh Jujur ya, jujur banyak banget insight yang didapat buat kita ya Gue dan lo Dan teman-teman lo si kers juga Mulai dari tadi pertama Cuma perbedaan profesi dan pekerjaan yang ada di keterampilannya yang khusus Terus yang kedua tadi juga ada profesi hukum yang officium neobile Atau profesi hukum yang luhur dan mulia Terus juga tadi kita sempat bahas kode etik Sampai akhirnya tadi kita juga bahas mengenai penegakan kode etik hakim itu sendiri Nah, yang intinya semuanya itu intinya adalah kode etik itu penting banget Buat hakim untuk menjalankan profesinya Yes, bener banget Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat Buat teman-teman lo si kers Dan gak lupa Kita juga mau menyampaikan terima kasih Untuk Bapak Raitman Situ Morang Dan Bapak Purwanto selaku narasumber kita Tuh Yes, terima kasih juga buat lo si kers yang udah mendengarkan episode hari ini Yah, tapi sebelum itu katanya lo punya pantunar Waduh, jangan inget ya, jangan inget ya Nah, ada nih satu nih ya, satu ya Gue sebutin langsung ya Profesi hakim mulia untuk negeri Asik Punya kode etik namanya Minar dan Kiki undur diri Jangan lupa pantengin episode selanjutnya Wih, jago Mantep kan Oke, keren 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 Thank you low seekers semuanya Makasih low seekers semuanya Podcast Bina Bincang bareng Anak law Jangan lupa Jangan lupa